Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Istighfar adalah bacaan untuk memohon ampunan kepada Allah SWT Atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan Dengan hamba menyadari segala kesalahan yang telah dilakukan Dan berjanji tidak akan mengulanginya Apabila kita sebagai hamba Allah Membaca kalima istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari Maka akan banyak manfaat dan khasiat yang bisa kita dapatkan Dosa-dosa akan terhapus dan rezeki Insya Allah akan mengalir dengan deras Disebutkan oleh Imam As-Siddiq Dalam usul Al-Kahfi Barang siapa meminta ampun kepada Allah Ketika ia menuju ke tempat tidurnya sebanyak 100 kali Maka runtuhlah segala dosa-dosanya Sebagaimana runtuhnya sebuah pohon Sehingga ia tidak lagi memiliki dosa Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang meminta ampunan Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Itulah sebabnya kalima istighfar memiliki kedudukan penting Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Baik untuk kepentingan sesama manusia Yaitu Hablu Minan Nas Maupun hubungan dengan Allah SWT Yaitu Hablu Minallah Sahabatku yang dirahmati Allah Berikut ini ada lima manfaat Membaca istighfar 100 kali dalam sehari Namun alangkah baiknya para sahabatku Untuk menyimak terus video ini sampai selesai Agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang utuh Supaya tidak gagal faham Dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Yang pertama adalah akan dijauhkan dari api neraka Sahabatku yang dirahmati Allah Dengan memperbanyak membaca istighfar Dapat menjauhkan kita umat Islam dari api neraka Bahkan Allah SWT berjanji Akan memasukkan hambanya yang gemar beristighfar ke dalam syurga Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Huzhaifah berkata Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga ku Wahai Rasulullah Aku takut kalau lidahku itu menyebabkan aku masuk neraka Rasulullah SAW bersabda Dimana posisimu terhadap istighfar Sesungguhnya Aku senantiasa beristighfar kepada Allah Sebanyak 100 kali dalam sehari semalam Hadis riwayah Imam Nasai, Imam Ibn Majah, dan Imam Al-Hakim Lalu yang kedua adalah Sebagai penghapus dosa Sahabatku yang dirahmati Allah Seperti yang telah dijelaskan Manusia adalah makhluk yang tak luput dari dosa Oleh karena itu Allah SWT menyiapkan solusi Untuk meminta ampunan atas dosa yang dilakukan dengan membaca istighfar Dengan memperbanyak bacaan istighfar Allah SWT akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan Dan menutup semua keburukan-keburukan Rasulullah SAW bersabda Allah SWT telah berfirman Wahai hamba-hambaku Setiap kalian pasti berdosa Kecuali yang aku jaga Maka beristighfarlah memohon ampunan kalian kepadaku Niscaya kalian aku ampuni Dan barang siapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya Maka aku akan mengampuninya Dan aku tidak peduli Berapa banyak dosanya Hadis riwayah Imam Ibn Maja dan Imam Tirmidhi Lalu yang ketiga adalah Dilancarkan pintu rezekinya Membaca istighfar seratus kali Dapat melancarkan rezeki Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis Dari Abdullah bin Abbas RA Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Senantiasa beristighfar Niscaya Allah akan menjadikan baginya Kelapangan dari segala kesedihan Yang benerannya Jalan keluar dari segala kesempitan Yang dihadapinya Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Hadis riwayah Imam Abu Dawud Imam Ibn Maja Imam Bayhakti dan Imam Taburani Lalu yang keempat adalah Akan melapangkan jalan menuju syurga Sahabatku yang dirahmati Allah Orang yang beristighfar karena melakukan perbuatan dosa Akan mendapatkan balasan berupa syurga Allah SWT berfirman Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menzalimi diri sendiri Segera mengingat Allah Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka Dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal Quran Surah Al-Imran ayat 135 sampai 136 Kemudian yang kelima adalah Menghilangkan kesedihan Dengan membaca istighfar Akan membuat hati seseorang menjadi lebih tenang Segala kesedihan karena dosa-dosa yang diperbuat Akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu Dan bertawbatlah kepadanya Nisjaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu Sampai waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan karunianya kepada setiap orang yang berbuat baik Dan jika kamu berpaling Maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Yaitu hari kiamat Sahabatku yang dirahmati Allah Itulah lima khasiat dan manfaat membaca istighfar setiap hari Rasulullah SAW Sebagai seorang nabi dan rasul Yang terjaga dari dosa Beliau senantiasa membaca istighfar sebanyak 70 kali setiap hari Apalagi kita sebagai umatnya yang tak luput dari segala dosa Maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa seseorang hamba Apabila ia datang dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk meminta ampunan Maka Allah pasti mengampuni hamba itu Itulah sebabnya Allah memiliki nama ghofur yang maha pengampun Wallahu'alam bisawab Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh